Sobat calon guru semuanya saat ini sudah dibuka untuk pendaftaran P3K 2024 untuk yang gelombang 1 ya Yaitu bagi teman-teman tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN Kemudian pelamar prioritas, kemudian juga untuk teman-teman XTHK2 Nah disini nanti teman-teman akan secara otomatis manangkala teman-teman itu sudah terdata di database BKN Hasil pendataan non-ASN tahun 2022 kemarin Dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara cek daftar nama honorer yang masuk database BKN Dari hasil pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 Dan disini sebagai penentu bisa daftar P3K gelombang 1 atau tidak Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Oke sobat calon guru semuanya jadi disini ketika pendaftaran P3K ini sudah dibuka Disini dari BKN sudah menyediakan yaitu link khusus ya Untuk teman-teman disini mengecek yaitu apakah sudah terdaftar di database BKN ataukah belum Yaitu di helpdesk.bkn.gur.id kemudian cek pegawai non-ASN teman-teman Nah disini nanti kita akan bisa mengetahui apakah kita itu sudah masuk dalam pendataan non-ASN ataukah belum Nah disini kalian bisa klik saja ya pada bagian ini Nah dikarenakan disini terkadang itu untuk waktu-waktu pendaftaran sedang dibuka seperti ini Disini terkadang itu sangat sulit ya untuk mengaksesnya Dikarenakan banyak sekali teman-teman se-Indonesia yang juga melakukan pengecekan ya Nah disini teman-teman ketika sudah masuk disini maka teman-teman bisa memasukkan yaitu untuk data-datanya ya Disini adalah kalian bisa masukkan nama ini kalian masukkan saja ya namanya Oke kemudian disini teman-teman masukkan NIK ya NIK nomor induk kepedulukan ini adalah 16 digit atau 16 karakter ya Kemudian berikutnya pada bagian ini nanti kalian tuliskan yaitu nama instansinya Tuliskan nama instansinya disini nanti akan ada autocomplete teman-teman pilih yang autocomplete ya Nah ini kalian ketikan satu persatu sampai dengan nanti muncul Terkadang disini kalau misalkan di waktunya jam-jam sibuk seperti ini Ini gak muncul kalau misalkan teman-teman ketikan gak autocomplete yang dipilih referensinya Ini nanti instansi yang mendata ini nanti terkadang gak bisa ditemukan Padahal data kita ini sudah benar ya Jadi disini kalian tuliskan yaitu nama lengkap kemudian disini masukkan nomor induk kepedulukan yaitu 16 karakter Kemudian masukkan tempat lahir Kemudian berikutnya disini pilih referensi instansinya Kemudian untuk instansinya mendata ini teman-teman itu pendataannya itu di kapten mana Di kota mana atau di provinsi mana Kemudian setelah itu masukkan tanggal lahir Kemudian teman-teman disini ada kode capca Ini kalian bisa tulis ya kode capcanya Setelah teman-teman disini memasukkan kode capca Berikutnya disini kalian tulis disini Kode capca tulis persis Kemudian teman-teman bisa klik submit Dan kemudian ketika teman-teman klik cari Maka nanti akan ditemukan hasil yang seperti ini Hasil pengecekan pegawai non-ASN Ini adalah data ditemukan Data ditemukan disini adalah Ada tulisan ini Anda terdata sebagai pegawai non-ASN dalam pangkalan data BKN Nah disini akan ditemukan yaitu nick kita Itu berapa Kemudian jenis kelaman kita apa Kemudian instansi yang mendata kita Itulah pemerintah provinsi Jawa Timur Misalkan Kemudian nama lengkap kita Kemudian tanggal lahir kita Nah setelah statusnya ditemukan seperti ini Terdata pada pendataan non-ASN tahun 2022 Nah kalau misalkan teman-teman Disini hasilnya seperti ini Yaitu ditemukan ya di data BKN Maka ketika teman-teman login ke akun SSCASN Otomatis disini nanti teman-teman akan bisa tersinkron ya Ter-include yaitu di akun SSCASN masing-masing Jadi sebagai contohnya nanti ketika teman-teman disini memilih jenis seleksinya itu adalah petika teknis ya Petika teknis lewat jalur pendataan non-ASN yaitu dari sudah masuk data SBKN Maka disini ketika teman-teman pilih yaitu untuk instansinya itu mana dimasukkan Nah selanjutnya disini teman-teman pilihnya itu formasi khusus ya Formasi khusus maka disebelah kanannya ini akan ada tulisan nih Yaitu pelamar pendataan non-ASN BKN Jadi disini ada informasi detail yaitu dari pendidikan kita Ketika dulu kita melakukan pendataan itu IJSA kita apa itu Nah ini akan terdeteksi disini secara otomatis Pelamar pendataan non-ASN BKN Yaitu pendidikannya lah selanjutnya S1 sistem informasi Kemudian jabatannya adalah jasa administrasi keuangan Unit kerjanya dinas kepermudahan olahraga dan juga pariwisata Kemudian berikutnya disini adalah pemerintah provinsi mana Pemerintah kabupaten mana atau pemerintah kota mana Nah itu jadi indikasi teman-teman untuk mengecek Ini silahkan kalian cek dulu apakah sudah masuk database BKN ataukah belum Kalau misalkan disini sistemnya sulit nanti bisa dicoba ketika waktu-waktu lengang ya Trafiknya itu tidak terlalu padat teman-teman Nah kalau misalkan teman-teman tidak terdata di database BKN Maka nggak bisa untuk melanjutkan di tahap yang gelombang 1 ya Jadi bagi teman-teman yang tidak terdata di database BKN ketika teman-teman pilih disini Baik itu yang B3K guru, teknis, maupun juga kesehatan Kalau misalkan disini nanti bisa melanjutkan Misalkan kita masukkan XTHK2 ya Untuk XTHK2 sepertinya saat ini masih error nih Jadi belum bisa mendaftar Nah kalau misalkan nggak terdata di database BKN ya Disini nanti teman-teman bisa mengikuti yang di tahap berikutnya ya Nah kalau misalkan disini coba kita lanjutkan disini Nah disini adalah data Anda tidak ditemukan di referensi Kemudian kita pilih yang B3K teknis Disini adalah kita coba lanjutkan di bagian mendaftar formasi Jika kita nggak terdata di database BKN Maka hasilnya kira-kira adalah seperti ini Coba disini saya hapus dulu yang ini Karena untuk yang tahap pertama itulah untuk yang terdata di database BKN ya Misalkan disini saya tuliskan yaitu seperti ini Kemudian disini formasinya kita pilih khusus Kemudian kita pilih Nah bagi teman-teman yang tidak terdata di database BKN Ini adalah hasilnya seperti ini Anda tidak terdata pada instansi pemerintah Kabupaten Ngawi Jika Anda merasa telah terdata pada pendataan on SN tahun 2022 Silahkan memilih pada instansi tempat Anda terdata Untuk pelamar yang tidak terdata Anda diperkenankan untuk mendaftar pada tahap 2 Nah bagi teman-teman yang disini tidak terdaftar di database BKN Artinya nanti ikut di gelombang 2 ya Yaitu untuk gelombang 2 itu untuk siapa? Misalkan untuk P3K teknis Yaitu untuk tenaga nona SN yang bekerja di instansi pemerintah Yaitu minimal 2 tahun ya Nanti bisa ikut pada jadwal tersebut Nah kemudian kalau misalkan teman-teman disini Tidak bisa lanjut Ya ini kita istirahat dulu ya Dikarenakan untuk jadwalnya Ini nanti untuk yang masuk data BKN Itu jadwalnya itu antara tanggal 1 Oktober Sampai dengan tanggal 20 Oktober Nah kemudian untuk yang tahap 2 nanti Tanggal berapa kemarin ya? Sekitar tanggal 17 ya 17 Novemberan ya Nah itu Jadi bagi teman-teman yang ketika mengecek Sudah masuk di data BKN ini Segera saja untuk melakukan pendaftaran ya Melakukan pendaftaran jangan sampai yang telat Kalau misalkan teman-teman Seharusnya yang data BKN ini Paling lambat tanggal 20 ini sudah mendaftar Kalau misalkan kalian mendaftarnya tanggal 21 Maka nanti sudah tidak bisa nih Tidak perlu lagi Tidak berlaku lagi ya Nah ini Jadi demikian untuk cara mengecek Yaitu tenaga honor yang masuk data BKN Dan juga tampilan akun SCSN Ketika kita sudah terdaftar di data BKN Oke demikian Salam sukses untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!